Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat Nah pada kesempatan kali ini kita masih akan bahas materi kelas 9 Yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan Nah pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang kesebangunan segitiga Yang belum menonton video sebelumnya tentang kesebangunan segitiga Bisa ditonton dulu ya linknya ada di atas Nah pada kesempatan kali ini akan kita bahas yaitu tentang kesebangunan segitiga siku-siku Nah sebelum kita lanjut videonya yang belum sarapan jangan lupa sarapan dulu Kalau sudah sarapan langsung saja subscribe, like, komen, dan share oke Nah lantas gimana maksud kesebangunan segitiga siku-siku Nah misalkan ada segitiga siku-siku seperti ini Nah kemudian dibuat garis tinggi yang siku-siku juga seperti ini Nah misalkan kita kasih rupiah biar lebih mudah A, B, C, dan D Nah seperti ini ya Nah nanti ada 3 rumus yang akan kita pergunakan dalam kesebangunan segitiga siku-siku Nah perhatikan polanya agar kalian lebih paham memahami penggunaan rumusnya Nah misalkan yang ditanya AB yang ini Nah tinggal dikali B, D dikali B, C Jadi nanti kalau ditanya yang ini Jadi rumus yang berlakunya AB kuadrat sama dengan B, D dikali B, C Nah itu ya Jadi tinggal kita ikuti alurnya saja oke Nah kak gimana rumusnya dapat kayak gitu Nanti penjelasan rumusnya dapat kayak gitu Nanti akan kita bahas di video tersendiri ya Karena biasanya membutuhkan waktu yang lumayan panjang Nah penggunaan yang kedua Contohnya masih sama ada segitiga siku-siku yang seperti ini A, B, C, D Nah sekarang kalau tadi yang ditanya AB Sekarang kalau yang ditanya AC tinggal gimana Ikuti saja polanya AC berarti nanti CD dikali CB Nah berarti nanti kita dapat ya AC kuadrat sama dengan CD dikali CB Ingat ya yang awalnya selalu kuadrat ya oke Nah bentuk yang ketiga juga sama Nah misalkan segitiga juga masih seperti ini Kalau yang pertama ditanya AB Yang kedua ditanya AC Yang ketiga ditanya AD AD yang ini ya sudah tinggal DC dikali DB Nanti kita dapat rumusnya AD kuadrat Sama dengan DC dikali DB Nah itu ya jadi ada tiga rumus Yang pertama yang ini Yang kedua yang ini Yang ketiga yang ini oke Jadi kalian pahami penggunaan rumusnya Nah agar kalian lebih pahami penggunaan rumusnya Coba deh kita contoh ya Misalkan nomor satu Pada gambar berikut diketahui Panjang CD itu salah ya bukan BD Tapi CD 4 cm Dan CA itu juga salah bukan BC Tapi CA ya CA nya 9 cm Nah hitunglah panjang BD BC dan AB Nah tadi diketahui katanya Panjang CD ini CD ya 4 cm Panjang CA nya 9 cm Berarti ini 9 cm Nah sekarang kalau CD nya 4 CA nya 9 Berarti DA nya berapa? Ya tinggal dikurang ya 9 ke 4 berarti Iya 5 cm Nah kemudian ditanya panjang apa? Iya ditanya panjang BD dulu ya Ditanya yang ditanya itu panjang BD BC dan AB Sekarang kita cari deh panjang BD dulu yang pertama Nah panjang BD yang mana? Iya BD yang ini ya Yang tengah-tengah ini panjang BD Nah kira-kira kalau ditanya panjang BD Kira-kira kita pakai rumus yang mana? Yang pertama Yang kedua atau yang ketiga? Nah kira-kira yang mana? Iya rumus yang ketiga ya Karena ditanya yang tengah-tengah yang seperti ini Ingatin ya jangan kalian hapalkan rumusnya Ya tapi hapalkan polanya Karena nanti hurufnya bisa jadi berubah-berubah Yang penting kalian pahami polanya Ditanya yang tengah Berarti pakai rumus yang ketiga Rumus ketiga berarti nanti Tinggal BD D dikali DA dan DC Berarti nanti rumusnya jadi BD kuadrat sama dengan DA dikali DC Sudah tinggal kita cari deh BD kuadrat sama dengan DA nya berapa? Iya DA nya 5 cm Dikali DC nya? Iya DC nya 4 cm Sudah tinggal kita kali deh Berarti BD kuadrat sama dengan 5 dikali 4? Iya sama dengan 20 Kemudian ini masih ada kuadratnya ingat ya Nah biar hilang kuadrat dia apa kan? Tinggal kita akarkan ya Berarti BD sama dengan Iya sama dengan akar 20 Nah akar 20 bisa kita sederhanakan gak? Jangan sampai lupa ya Menyederhanakan akar ya Tinggal gimana? Iya kita rubah di akar 20 itu Sama saja akar 4 Dikali akar 5 Nah akar 4 nilainya ada gak? Ada ya 2 Berarti hasilnya berapa? Iya 2 akar 5 Berarti kita dapet deh panjang BD itu 2 akar 5 cm Oke bisa ya? Kemudian yang selanjutnya ditanya Berapa panjang BC? Panjang BC yang mana? Iya panjang BC yang ini Yang bawah ya Nah sekarang kalau yang ditanya yang bawah Kira-kira kita pakai rumus yang mana? Yang 1, 2, apa 3? Yang 3 jelas gak mungkin ya Karena dia tanya yang tengah Yang 1 apa 2 berarti? Iya yang 1 ya Karena ditanya bawah Nah berarti kalau ini tinggal rumusnya Berarti tinggal kita ubah ya Berarti tinggal BC, CD, dan CA Jadi rumusnya nanti tinggal BC kuadrat sama dengan CD dikali CA Ya sudah tinggal kita kerjakan deh Berarti BC kuadrat sama dengan CD nya berapa ya tuh? Iya CD nya 4 cm dikali CA nya berapa? Iya CA nya 9 cm ya Sudah tinggal kita kali dia berarti BC kuadrat sama dengan 4 dikali 9 berapa? Iya 36 Nah masih ada kuadrat ya Beralang kuadrat kita apa kan? Kita akarkan ya berarti BC sama dengan Iya akar 36 Akar 36 berapa? Berapa kali berapa hasilnya 36? Iya berarti BC sama dengan 6 dapet deh Kita panjang BC itu berarti 6 cm Oke bisa ya? Nah kemudian selanjutnya yang terakhir yang ditanya berapa panjang AB Panjang AB yang mana? Iya panjang AB yang ini ya Nah tinggal kita lihat deh Kalau ditanya yang AB yang ini berarti kita pakai rumusnya mana? 1, 2, atau yang ketiga? Iya yang kedua yang kadangnya yang tanya atas ya AB yang ini Berarti tinggal kita ikuti saja polanya ya Berarti tinggal gimana? Iya tinggal AB atau BA AD dan AC Berarti tinggal kita tulis DAB kuadrat sama dengan AD dikali AC Tinggal kita masukkan ya Berarti AB kuadrat sama dengan AD nya berapa itu? Iya AD nya 5 dikali AC nya AC nya 9 Berarti tinggal kita kali DAB kuadrat Sama dengan 5 kali 9 berapa? Iya 45 Nah ingat ya masih ada akar Masih ada kuadratnya ya Berarti biar hilang kuadrat kita apa kan? Tinggal kita akarkan ya Berarti AB sama dengan Iya akar 45 Nah akar 45 bisa kita sederhanakan gak? Bisa ya tinggal berapa? Iya tinggal akar 9 dikali akar 5 Akar 9 ada gak nilainya? Ada ya 3 ya berarti hasilnya berapa? Iya 3 akar 5 Dapet deh kita nilai AB nya berapa? 3 akar 5 cm Oke bisa ya penggunaan rumus Kesebangunan segitiga siku-siku Kemudian selanjutnya agar karena lebih paham lagi Kita satu contoh lagi deh Misalkan nomor kedua pada gambar berikut diketahui panjang AB 4 cm Dan AC 5 cm Hitunglah panjang AD Jadi gambar segitiganya seperti ini ya ABCD Nah tadi katanya panjang AB 4 cm Berarti yang bawah sini ya 4 cm Kemudian AC nya berapa? 5 cm berarti dari A ke C ini 5 cm Kemudian ditanya apa? Ditanya AD yang ini Nah kira-kira kalau ditanya yang ini kita pakai rumus yang mana? Yang ditanya yang tengah-tengah ini yang AD ini Nah yang mana kira-kira apakah rumus ketiga? Jelas bukan ya walaupun sama-sama AD jelas bukan kenapa? Karena yang diketahui yang tengah-tengah banget Nah tapi kita yang ditanya yang miringnya ini Nah berarti pakai rumus yang mana? Yang diketahui yang bawah dan samping Berarti pakai yang mana? Iya pakai rumus yang pertama Yang ini ya walaupun gambarnya beda Tapi kalian harus pahami polanya Dia pakai rumus yang pertama Yang ini Nah berarti tinggal kita ubah ya Berarti yang dipakai yang mana? Iya yang BA AD Dan AC Nah ini rumus yang kita pakai Ingat ya patokannya selalu dari sudut ciku-cikunya ya Tinggal kita masukin di rumusnya Berarti gimana? Iya berarti jadi AB kuadrat Sama dengan Iya AD dikali AC Ya sudah tinggal kita lihat di AB nya ada nggak nilainya? Ada ya 4 nya berarti 4 kuadrat Sama dengan AD ada nggak? Yang ditanya ya berarti tulis aja AD dikali AC nya ada nggak? Ada ya berapa AC nya? 5 cm kita tulis 5 Tinggal kita kerjakan deh ya 4 kuadrat berapa nilainya? Iya 16 sama dengan AD dikali 5 Karena yang ditanya nilai AD berarti AD nya harus sendiri 5 nya harus hilang Nah biar 5 hilang gimana? Iya kedua ruas kita bagi saja dengan 5 Ruas sebelah kanan AD kali 5 dibagi 5 Otomatis 5 nya habis Berarti sisanya AD Ruas sebelah kiri tinggal kita bagi saja deh Berarti 16 dibagi 5 Sudah tinggal kita hitung deh 16 dibagi 5 berapa? Ayo Iya berarti dapat ya kita nilai AD nya berapa? Iya 3,2 Jadi nilai AD yang ini 3,2 cm Oke bisa ya? Oke mungkin sumbernya dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Kalau ada pertanyaan Terus ada kolom komentar ya Nah untuk video berikutnya Masih tentang kesebangunan dan kekongruan Dan linknya ada di atas Sampai jumpa pada video berikutnya Salam Matematika Terima kasih atas segala kekongruan Terima kasih atas segala kekongruan Terima kasih atas segala kekongruan